Satgas Anti Boboto Polresta Sidoarjo ini menangkap seorang pengedar uang palsu, jelang pemilihan kepala desa. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu kertas 50 ribuan senilai puluhan juta rupiah. Uang palsu yang akan diedarkan ini adalah pecahan 50 ribu rupiah yang jumlahnya puluhan juta rupiah. Uang palsu ini sebelumnya dibawa tersangka KFSN, warga Kabupaten Tulungagung. Satgas Anti Boboto menangkap pria 22 tahun tersebut di kawasan terminal Purabaya Sidoarjo. Sebelumnya, Satgas Anti Boboto mendapat informasi ada peredaran uang palsu di Kabupaten Sidoarjo, jelang pilkade serentak pada minggu 19 Juni 2022 lalu. Untuk setiap 20 lembar uang palsu tersangka membeli dari warga Tulungagung seharga 100 ribu rupiah. Akibat perbuatannya tersangka diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pelaku merupakan residivis, kemudian dia membeli uang tersebut dari daerah tertentu juga. Dari Tulungagung, kemudian nanti akan dia edarkan di Kabupaten Sidoarjo.